Pemirsa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Amir Syah Sattar, selesai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Rolls Royce, Jumat sore. Dalam pemeriksaan perdana ini, Amir Syah dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Amir Syah tidak banyak memberikan keterangan kepada media setelah menjalani pemeriksaan selama sembilan jam, yang menjelaskan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan. Selain itu, Amir Syah juga membantah adanya hubungan dengan Sutikno Sudarjo terkait pengadaan mesin pesawat. KPK telah menetapkan Amir Syah Sattar sebagai tersangka atas dugaan suap pengadaan mesin pesawat Rolls Royce pada PT Garuda Indonesia periode 2005-2014. Diduga Amir Syah menerima suap berupa uang dan barang yang diperkirakan mencapai 4 juta dolar Amerika atau sekitar 52 miliar rupiah dari perusahaan asal Inggris Rolls Royce. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.